Berbekal dari kesadaran dan kekhawatiran akan krisis iklim, 13 musisi tanah air dari berbagai genre membuat sebuah album kompilasi bertajuk Sonic. Album ini memang sengaja dibuat untuk mengajak masyarakat mulai sadar untuk memelihara bumi yang kita tempati. Sebanyak 13 musisi Indonesia merilis sebuah album kompilasi bertajuk Sonic Panic di kawasan Kemal, Jakarta Selatan. Dalam album kompilasi ini menampilkan 13 lagu genre berbeda, mulai dari hip-hop, rock, blues, elektronika, reggae, pop, hingga musik dunia. Album yang menghadirkan sejumlah warna suara ini disatukan dengan fokus utama, yaitu menyuarakan kekhawatiran terkait memburuknya iklim di bumi. Berbekal dari kesadaran, lewat karyanya, mengajak masyarakat mulai sadar untuk memelihara bumi yang kita tempati ini. Ya awalnya sih memang kita melihat bahwa Indonesia harus punya suara tentang isu ini sebagai musisi yang tinggal di negara yang paling salah satu negara yang 10 besar penyumbang emisi karbon dari deforestasi, dari kerusak fossil fuel, dari pencemaran lautan. Masa kita orang Indonesia nggak care gitu kan? Kalau menurut saya sebagai warga negara itu kayak itu cuek banget gitu. Kalau pengalaman saya bikin lagu, kalau cuma bikin lagu hanya untuk komersil aja, cepat aja maksudnya bisa aja gitu. Kalau menurut saya musik itu hanya sebagai estetika, fine, saya juga menikmati musik, tapi akan punya value lebih apabila ada kepedulian di situ, ada value yang lebih besar gitu. Dalam rangka peluncuran yang dilakukan pada 4 November nanti, akan diadakan juga iklim fest di area parkir Mangki Forest Ubud, Bali. Hampir seluruh musisi yang terlibat dalam album Sonic Panic seperti Iga Masardi, Enda Enresa, Nafi Kula, Tony Kira Stavara, dan Tuan 13 akan menyuarakan kepeduliannya terhadap bumi dan lingkungan.